Bergeser ke Lumajang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jatimur kembali meningkat beberapa hari terakhir. Kondisi ini ditandai dengan intensitas letusan dan guguran lava pijar yang tinggi. Bahkan diketahui jika kondisi suhu di permukiman sekitar lereng Gunung Semeru juga semakin memanas. Gunung Semeru kembali memuntahkan guguran lava pijar. Kali ini lava pijar meluber sejauh 1.000 meter ke sisi Tenggara. Meski tidak menimbulkan dampak langsung, namun masyarakat diminta tetap waspada dan juga siaga terkait dampak kebencanaan yang ditimbulkan. Pantauan CCTV di pemantauan Gunung Api Posaur, Gunung Semeru menunjukkan aktivitas guguran lava pijar. Dari visual CCTV yang diambil secara real time, Gunung Semeru terlihat beberapa kali mengalami letusan dan memutahkan lava pijar dan mengalir ke besokobokan. Aktivitas terpantau mengalami peningkatan, ditandai dengan intensitas letusan dan guguran lava pijar yang semakin sering beberapa hari terakhir. Selama 12 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 25 kali letusan dengan amplitude maksimal 13 hingga 24 mm. Sementara itu, Ismail, warga lereng Semeru mengatakan, Gunung Semeru pada malam hari terlihat mengeluarkan lontaran batu pijar serta suara gemuruh. Bahkan suara gemuruh tersebut kerap terdengar sangat keras sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kuas padan khususnya pada malam hari. Tadi malam sempat berbunyi terus mengeluarkan lava pijar? Iya. Pak, dan bergemuruh ini setiap hari atau gimana Pak untuk akhir-akhir ini? Setiap hari. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih di level 3 atau siaga dan masyarakat diminta tidak beraktivitas pada radius 13 km dari puncak kawal. Dari Lumacang, Jawa Timur, Dasi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.